Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat menggelar debat publik untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di Gedung Sabuga, Jalan Taman Sari, Kota Bandung, Senin malam. Berbagai persiapan telah dilakukan pihak KPU untuk mensukseskan tahapan Pilkada Jawa Barat 27 Juni 2018 mendatang. KPU Jawa Barat akan menggelar debat publik bagi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Senin malam. Debat publik ini merupakan edisi pertama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada Jawa Barat. Menurut Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, persiapan yang telah dilakukan meliputi panggung untuk debat. Yang kedua berkaitan dengan materi yang telah ditetapkan yakni masalah hukum, politik, ekonomi, dan pemerintahan daerah yang dirumuskan oleh 18 guru besar dari perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Selain itu, untuk keamanan pihak KPU telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sementara undangan yang disiapkan sebanyak 1.400 undangan. 800 orang untuk masing-masing pendukung pasangan calon. Sisanya undangan VIP mulai dari kepala daerah hingga tokoh masyarakat. Jadinya sudah ditetapkan oleh kami untuk berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi, dan pemerintahan daerah. Itu dirumuskan oleh 18 orang, profesor, doktor, guru besar ya, perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Pilkada Jawa Barat diikuti oleh 4 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulung, pasangan nomor urut 2 TBH Sanudin Anton Charlian, pasangan calon nomor urut 3 Sudrajat Ahmad Saiku, dan pasangan calon nomor urut 4 Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi.